Intro Saya Khalil bin Ahmad Al-Farohidi Ini beliaulah membuat terobosan lebih maju lagi Yang tadinya cuman shakl-shaklnya cuman tanda Jadi dibentuklah menjadi harokat Nah, se-Imam Khalil bin Ahmad Al-Farohidi Pada tahun 1070, eh 170 Hijriah Jadi udah 100 tahun lebih di masa Nabi Ini beliau merupakan seorang pakar ahli fonologi Apa itu? Ilmu fonologi Ilmu aswat, ilmu suara Jadi dari mimik orang cara bicara Walaupun gak kedenangan suara, beliau bisa tahu Itu kalau sekarang kan ada tuh Nampaknya begini-begini, itu fonologi Ilmu aswat namanya Jadi kalau manap Oh berarti patah Kalau bibirnya kasro Harok kakel Kasro ini bibirnya Agak, agak kebuka Agak pecah, agak melebar Kalau domah, manyun Nah itu ada domah Itu seperti orang apa? Apakah? U, U, U itu kan manyun U, U itu di domah Berarti manyun Nah itu dia ahli fonologi Dan di samping itu beliau juga menjadi ahli nausorok Yang di bahasa keren menurut Cepah Rudin Namanya ilmu morfologi Nah itu ilmu apa itu? Ilmu sorob Ini menurut beliau-beliau Yang sekolahnya rata tinggian Kalau saya makan di seluruh pun jambu Ada lagi ilmu apa? Sinteksis Sinteksis ini ilmu sorob Ilmu nahu Jadi ilmu nahu Ilmu serob Ilmu fonologi Ilmu aswat Ini dikuasai oleh imam Khalil bin Ahmad Al-Farohidi Maka timbullah Terobosan baru Yang pada saat itu syakal belum ada Baru hanya tanda-tanda Timbullah harokat fadha Timbullah harokat domah Timbullah harokat kasro Timbullah fadhatain Domahain Kasrotain Timbullah sukun Timbullah tasjid syiddah Timbullah harokat-harokat yang lain Dari situ Timbullah itu adalah imam Khalil bin Ahmad Al-Farohidi Dengan bagaimana caranya dia tulis Manggil muridnya Namanya Khois Ya Khois Nanti kamu tulis Kalau bibir saya ini Agak manyun Maka kau harokati Wau kecil diatasnya Itu artinya Dom Domah Kalau Bibirku terbuka Maka itu harokat fadha Kalau bibir aku Rada meledar Itu berarti harokat kasro Itu Diajarkan Ditrobos Ditemukan oleh imam Khalil bin Ahmad Al-Farohidi Ini sejarah Quran penting Sekarang ini kan banyak orang Agak perlu ngikut ulama Kita langsung aja Eh goblok Gue bilang gitu Lu baca Quran Ape enak Didegarnya Sebab jasa besar Ulama Tanpa ulama Lu gak gak bakal bisa baca Itu titik yang agak ada Harokat yang agak ada Ape botak Bejibun Lu gak gak bakalan bisa Lu baca Makanya tidak boleh Kita menafikan Ilmu Ilmu Kita suruh belajar kepada ulama Mereka Yang diberikan ilmu Pengetahuan oleh Allah Melalui ilham Melalui guru Secara goib Secara batinnya Seperti Imam Gozali Berjauh ke unangnya hadis Langsung kepada Sayyiduna Saya punya guru Kalau nanya hadis Beliau bisa tahu Dicium itu hadis Itu hadis Kalau asli Baunya wangi Dan langsung ketemu Rasulullah Itu sahih Kalau itu hadis Baunya busuk Makanya beliau Beliau seorang ulama Bukan hanya memiliki Guru yang melahirnya Nampak seperti ini Tapi beliau Ulama sejati Pasti memiliki Guru-guru yang goib Yang tidak nampak Yang sudah meninggal dunia Bahkan masih berani Mengajarkan beliau-beliau Kita yang hidup aja Susah Ngari guru Betul Mau berlagu-lagu Mau ogah Ngikutin kiai Bahrudin Ogah ngikutin kiai Kamuari Kita harus betul-betul Harus betul-betul Ini jasa ulama Oh isti panggil Untuk nulis harokat Siapa itu penemu harokat Adalah Imam Khalil bin Ahmad Al-Farohidi Yang lahir Pada tahun 170 Hijriah Oh harokat Udah ada Titik udah ada Masih bingung Baca Masih bingung Masih bingung Masih ribet Ya Allah Beletak penjau Semua Bingung Diterobos lagi Oleh Imam Abu Ubed Qasim bin Salam Yang lahir pada tahun 224 Hijriah Beliau menemukan Mencetuskan Ilmu Tajwid Dari situ Tajwid Timbulah hukum Idhar Timbulah hukum Ikhva Timbulah hukum Idhom Hukum Mana huruf Tahqib Mana huruf Tahqim Mana Tartik Mana Segala macam Dibahas Mana Madwajib Madwajib Madlazim Mutasir Mutasir Segala macam Dibahas oleh Imam Abu Ubed Bin Qasim Bin Salam Abu Ubed Qasim bin Salam Lalu kemudian Diteruskan Oleh Imam Hafiz bin Omar Abduri Dan Imam Abu Bakar Bin Mujahid Al-Bugdadi Ini beliau adalah Penyempurna Ilmu Tajwid Ilmu Tajwid Jadi kalau kita Mengajarkan Quran Kita ngerti Tentang Al-Quran Sering Fatiha Kepada Penemu Tajwid Sering Fatiha Kepada Ahli Sorob Yaitu Abul Aswad Ad-Duali Ini beliau Penemu Titik Kita terima kasih Model kayak kita Mau Profesor Doktor Namun Titik Aja Bingung Betul 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 Titik 2 Namanya Ustadz Rahmat Titik Kedua Awin Nama Mosiah Titik 1 Titik 2 Titik 1 Bunting Jadi jelas Timbullah Tajwid Disitu Nongol Hukum Idram Disitu Nongol Hukum Ikhfah Hukum Ikhlam Kita bisa tahu Mana huruf Ahalak Huruf Mad Kolkola Huruf Tarik Huruf Tafim Timbul Lagi Makhorejul Huruf Dan ABCD Segala macam Jazariah Kitabnya Silahkan Dalami itu Ilmu Tajwid Yang saya Pernah pelajari Dan mateng Sekali Di Lirboyo Namanya Jazariah Sampai disuruh Gambar Kita punya Rongka Disuruh Gambar Nanti kita bisa tahu Mana hurufnya Itu Belajar Disini ada Usad Hilmi Ada Usad Najib Disini ada Usad Ajam Disini ada Usad Hanafi Disini banyak Usad Usad Belajar Tajwid Ini kita harus tahu Tentang pertama kali Adanya Harokat Dalam Quran Belum Baru Yang Menyakut Amat Quran Dulu Kalau Jabarin 2 jam Kurang Lebih Jadi Kita Ini Kodo Jelas Bener Paham Bahwa Semua Adalah Jasa Ulama Tanpa Ulama Kita Enggak Mungkin Ngerti Paham Tentang Baca Quran Boro Hukum Yang Terkandung Di Dalamnya Bacanya Aja Bakal Becus Bacanya Makanya Kata Allah Ini Surah Al-Hajj Ayat 54 Anda Bisa Baca Pelajari Taksirnya Setudah Kita Belajar Baru Disambung Dengan Ayat Seladidah Sayu Minubih Pentingnya Kita Ikutin Kiar Pentingnya Kita Ikutin Guru Pentingnya Kita Ikutin Ulama Karena Demi Keimanan Kita Demi Keimanan Kita Tanpa Keimanan Tidak Akan Mungkin Kita Bisa Menggapai Ilmu Dan Begitupun Tanpa Ilmu Tidak Mungkin Kita Bisa Mempertahankan Keimanan Kita Jadi Singguh Luar Biasa Allah Berikan Tuntunan Kepada Kita Itu Ada Semua Jelas Kita Mau Belajar Quran Mau Baca Quran Kudu Belajar Taj Taj Kita Mau Ngerti Tentang Tafsir Tentang Isi Kandungan Quran Kudu Belajar Tafsir Kita Mau Ibadah Kudu Belajar Kita Mau Ngerti Tentang Ilmu Batin Ilmu Rohani Bagaimana Caranya Membersihkan Hati Maka Belajarlah Ilmu Tash Semua Ada Ilmunya Semua Ada Ilmunya Maka Peci Ada Ilmunya Maka Peci Kalau Begini Pak Tera Mau Kondangan Kalau Begini Lagi Sembayang Betul Karena Nggak Jangan Ngalangin Nah Kalau Begini Ini Lagi Puyang Semua Ada Ilmunya Semua Ada Ilmunya Tanpa Ilmu Nggak Bakal Bisa Bagaimana Caranya Kita Bisa Mencari Ilmu Ya Tertiketlah Dengan Ulama Tapi Kalau Dila Semurat Yang Dekat Kesian Suruh Rapetin Jangan Tinggalin Jari Jangan Tinggalin Mualim Apalagi Guru Kita Yang Pertama Yang Kagak Jarang Bati Inget Profesor Dokter Sudah Melupai Guru Ngajinya Guru Guru Eja Eja Yang Lekar Yang Alip Bata Tata Dinas Kecil Kita Dibimbing Itu Jangan Itu Jasanya Paling Besar Ketimbang Profesor Dokter Yang Ngajarkan Nt Melambung Tinggi Sampai Nt Punya Ilmu Penemur Jampai Pemakai Aji Penerti Tetap Tanta Jasa Dia Nggak Bakal Bisa Nt Hatta Nt Tesohor Di Awang Awang Kuncara Bijaga Trayak Nggak Bakal Bisa Tetap Kuduk Ingat Yang Ngajarkan Kita Baca Kur'an Di Kampung Nyempil Sekalinya Dapet Beras Beras Kijiah Keuangan Kadang Dilupain Begitu Mondok Jauh Nggak Nanya Gurunya Salaman Juga Oga Salaman Begini Tak Kita Harus Hormatin Guru-guru Kita Ya Itu Beliau Masya Allah Termasuk Penggerak NU Dulunya Mudah Mudah Sekarang NU Lagi Pokoknya Besok Kalau ada Acara NU Jangan Kuduli Lihat Nanya Pokoknya Kita Harus Betul-betul Kembali Kepada Jalur Kita Orang Tua Kita Ngajarin Kita Semuanya Tidak Ada Yang Menyimpang Tidak Ada Yang Salah Kudul Lihat Lihat Dan Jangan Lupakan Guru Kita Guru Yang Pertama Itu Adalah Guru Sejati Kita Pengen Mau Jadi Hebat Kayak Apapun Tanpa Ada Keredoan Guru Kita Yang Nenalkan Kita Guru Kita Yang Nenalkan Kita Hore Tajwid Pertama Diajarkan Oleh Beliau Di kampung Nyempir Tempat Di Pojokan Dia Enggak Nyohor Ke Kiyayannya Enggak Nyohor Ke Ustadannya Enggak Nyohor Ke NU Tapi Dia Yang Paling Berjasa Bangga Dengan Doktor Profesor Dengan Doktor Andes Kita Dengan NPD SPD Apa Segala Macam Tetek Menit Tetap Guru Kita Yang Awal Kita Boleh Kenal Habib Diaman Habib Di Saudi Arabia Habib Di Apa Semuanya Di Negara Luar Silahkan Anda Bangga Dengan Dekat Dengan Habib Tapi Ingat Yang Bawa Keberkahan Guru Kita Yang Ngajarin Kita Alim Alim Guru Kita Yang Ngajarkan Kita Tentang Wudhu Tentang Sholat Tentang Maka Sarung Yang Benar Maka Peci Yang Benar Itu Beliau Tanpa Menghadapkan Jasa Kita Kadang Kadang Teganya Kita Meninggalkan Beliau Banyak Ustadz Kalau Ngomong Begitu Gak Berdiri Habib 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 Kadang Udah Habib Udah 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 Lupa Boroboro Ustadz Ustadz Dikapung Dia Ciumin Tangannya Kadang Kadang Kalaman Bukini Nih Ngerendah Dikit Ngerendah Dikit Amah Ustadz Ustadz Kampung Ya Allah Sabar Kadang Uang Minyaknya Cuman Teratus Pera Uang Minyak Uang Minyak Gue Ingat Kadang Kadang Disotrap Ngeru Isihin Kolom Tuh Guru Kur'an Kita Jadi Kita Yang selama ini Sudah melupakan Guru Kur'an Kita Atau Guru Kur'an Kita Sudah Meninggal Kita Pajan Pateha Kalau Guru Kur'an Kita Yang Masih Hidup Yang selama ini Kita cuek Karena Kita Sudah Merasa Menjadi Orang Besar Merasa Menjadi Ustadz Dan Lebih Daripada Guru Kur'an Kita Tolong Toba 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 Tanpa Jasa Beliau Kita Nggak Kenal Huruf Tanpa Jasa Beliau Kita Nggak Tahu Tentang Masalah Begini Beginian Nggak Nggak Bakal Nyambung Karena Keredoan Beliau Orang Yang Paling Tulis Paling Ikhlas Itu Akhirnya Kita Ditutun Terus Dengan Hidayah Allah Sampai Kepada Ngaji Kita Ngaji Ini Ngaji Ini Kenal Fiyai Ini Kenal Habib Ini Tahu Daerah Ini Tahu Daerah Ini Tahu Begini Tahu Begitu Itu Semua Jasa Dari Guru Yang Pertama Kita Jangan Pernah Kita Lupain Disini Allah Subhanahu wa ta'ala Jelas Jelas Bersumpah Dengan Al-Turan Berarti Al-Quran Mulia Yang Ngajarkan Al-Quran Juga Mul Jadi Ini Banyak Orang Pasir Putih Kadang-kadang Suka Cuek Nama Guru Di Awalnya Gue Mau Ngomong Baik Ustadz Bodo Amat Mesti Gue Mau Terserah Mudah Mudah Karena Kita Sayang Kita Cinta Kita Saling Pengen Baik Pengen Bener Pengen Maj Maj Kita Mulai Sekarang Tanamkan Dalam Diri Kita Fatihah Paling Kagak Doa Paling Kagak Buat Guru Kita Yang Ngajarin Kita Quran Pertama Kali Saya Pesan Kepada Semua Yang Masih Muda Terutama Apalagi Anak Saya Pesen Tenggari Lu Umur Sd Lu Diajarkan Quran Hormati Dia Walaupun Lu Ketemu Syekh Ataupun Wali Kutub Sekalipun Tidak Boleh Lu Melupakan Guru Hattah Itu Guru Adanya Di kampung Di pojokan Di tengah Sawah Itu Sudah Jelas Harus Matanya Allah Sumpah Dengan Al-Qur Wal-Qur'an Al-Hakim Demi Al-Qur'an Yang Penuh Dengan Hek Al-Qur'an Ini Kan Kadang Kadang Disebut Kitab Ada Lagi Disebut Kalam Kalau Buat Kita Yang Udah Pada Doyan Ngaji Para Kiai Para Habib Para Ustaz Para Muallimin Itu Kalau Mandang Quran Jangan Hanya Kitab Allah Tapi Harus Kalam Allah Kalau Orang Umum Boleh Ngomong Kitab Allah Kenapa Karena Sasarannya Beda Kalau Kita Katakan Kalam Allah Berarti Yahudan Lil Mot Akhir Berarti Tidak Berani Kita Macem-macem Demi Menjaga Ketakwaan Kit Tapi Kalau Kitab Allah Itu Hudal Linnas Wabay Gina Tim Minal Huda Wal Furkon Ini Sifatnya Umum Manusia Yang Kafir Yang Beleguh Yang Gelok Yang Bener Yang Kiai Yang Ustadz Yang Bukan Ustadz Yang Masih Dagok Boleh Ngomong Kitab Karena Dia Hudalin Makanya Karena Dia Selalu Mandang Hudal Linnas Pernah Terjadi Orang Abis Ngaji Al-Quran Suaranya Paseh Bahasa Arab Bagus Tapi Habis Ngaji Dia Makan Makan Ditutup Dengan Minum Beer Gara Gara Apa Dia Tidak Memikirkan Ketakwaannya Dia Hanya Memikirkan Ini Cuman Kita Bunuh Cuman Kita Wahyu Kumpulan Daripada Catatan Wahyunya Om Hanya Hudalin Tidak Hudal Linnas Kalau Dia Sadar Hudal Linnas Takin Bahwa Manusia Berimanku Dibatakwa Maka Dia Pasti Mandang Al-Quran Sebagai Kalam Karena Itu Artinya Hudal Linn Muttakir Makanya Disebutnya Apa Zalikal Kitab Bula Wahybafi Kalau Makedamir Zalika Itu Sebetulnya Jauh Jauh Zalika Tapi Di dalam Kitab Terjemahnya Kemenang Kementerian Agama Indonesia Dangkal Bahasanya Kok Zalikal Kitab Diartikan Ini Kitab Kalau Ini Hadal Kitab Bukan Zalikal Kitab Paham Makanya Dikatakan Zalikal Kitab Bulare Bafi Hudal Motakir Berarti Kudu Mikir Jauh Zalikal Kitab Jangan Hanya Satu Ayat Sekedar Baca Selesai Sekedar Belajar Pinter Selesai Sekedar Udah Itu Selesai Tidak Tapi Zalikal Kitab Bukan Hadal Kitab Zalikal Kitab Makanya Hati-hati Ada Kitab Ada Kalam Kalau Orang Yang Dagot Orang Kafir Orang Kristen Orang Yahudi Orang Nasrani Boleh Bilang Kitab Tapi Kalau Buat Kita Kudung Memandangnya Sebagai Kalam Allah Ilkodim Dia Adalah Kalam Allah Yang Kodim Disitu Kita Bisa Nyari Kesembuhan Di Dalamnya Bisa Menghibur Diri Kita Bisa Mencari Ketenangan Di Dalam Al-Quran Ada Yahud Mana Isyaranya Dharika Dharika Kitab Baca Di Dalam Surah Al-Baqarah Alif Lamp Dharika Kita Tidak Hadal Kitab Ini harus Faham Ustaz Harus Ngerti Makanya Kalau Ngaji Tafsir Jangan Pakai Terjemah Jangan Pakai Terjemah Guru Saya Dari Tertir Boyo Marah Kalau Ngaji Pakai Terjemah Baca Quran Pakai Terjemah Itu Kurang Bagus Akhirnya Kita Salah Faham Karena Kalau Hadal Kitab Dimanai Zalika Kita Dimanai Ini Kitab Berarti Itu Makanya Pakai Hadal Kitab Sedangkan Yang Dimasuk Zalika Ini Jauh Berarti Bagaimana Banyak Yang Perlu Kita Tahu Banyak Yang Perlu Kita Kaitkan Dengan Diri Kita Sebagai Mutakin Dan Untuk Menuju Mutakin Itu Luar Biasa Makanya Disitu Quran Adalah Kitab Allah Kalam Alam Nabi Muhammad Diturunkan Kepada Sayyiduna Wahhabibuna Muhammad Sallallahu Alayhi Wa Alayhi Wa Sohbi Wa Sallam Lalu Sifatnya Al-Quran Adalah Tekaful Bi Hifri Allah Akan Jaga Kemestarian Keutuhannya Al-Quran Ini Yang Umum Kita Dijamin Dijaga Langsung Dapat Jaminan Daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Inna Nahnu Nazzal Nadzikra Wa Inna Lahu Lahafidud Allah Yang Jamin Dijaga Sampai Kapan Kira Kiam Sampai Masuk Hari Kiamat Quran Tidak Akan Ada Yang Bisa Mengotak Mati Urusan Orang Ada Beberapa Macem Yang Kapan Ketauan Bunuh Mau Kata Pembunuh Jago Banget Pasti Ketangkep Kenapa Urusan Roh Urusan Roma Urusan Al Dalam Hidup Ini Kalau Menyangkut Allah Pasti Ada Amrullah Ada Urusan Allah Ada Ciptaan Al Amrullah Itu Urusannya Roh Termasuk Termasuk Dijagat Al-Quran Biarkan Al-Quran Tapi Amrullah Amrullah Jadi Amrullah Yang Jaga Al Al-Quran Dijadikan Sebagai Mu'jizat Mu'jizat Apa itu Mu'jizat Suatu Keajaiban Suatu yang Luar biasa Penuh Dengan Keistimewaan Mu'jizat Mu'jizat Mu'ayyidatan Dan Juga Sebagai Pengukuh Legantas Kenabian Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi wa'ali Wasallam Itu Al-Quran Lalu Lalu kemudian Disamping Ia menjadi Legalitas Pahim Hukum Sebagai Bukti Kenabian Dan Kerasulan Sayyiduna Wahhabibuna Muhammad Al-Quran Juga Datang Sebagai Hidayah Warushad Lil Bashariyah Il Insaniyah Kafah Seluruhnya Bisa menjadi Petunjuk Bisa menjadi Penuntun Jalan Hidup Manusia Siapapun Dia Dikurun Apapun Dia Ila Yomil Ya Ini Al-Quran Ini Al-Quran Pemahaman Pengertian Ta'wib Definisi Secara Umum Nanti kita Bahas Nanti kita Bagaimana Turunnya Al-Quran Kenapa Dia Munajiman Apa itu Munajiman Berangsur Angsur Ay Mufarra'on Laisa Bikalimatin Wahid Tidak Dengan Kalimat Satu Nanti kita Bahas Lalu Kemudian Ya Setanirun Nas Bi Hadihi Secara Umum Al-Quran Jelas Manusia Bisa Menemukan Jalannya Sebab Petunjuk Yang Ada Di Dalam Al-Quran Ini Pemahaman Secara Umum Lalu Kemudian Disitu Ada Mengandung Unsur Ibadah Kalau kita Baca Al-Quran Ada Nilai Ibadah Kita Hafalkan Al-Quran Ada Nilai Ibadah Kalau Kita Berakhlak Seperti Al-Quran Itu Jelas Mengandung Ibadah Ini Pemahaman Al-Quran Secara Um Lalu Kenapa Kok Wahyu Yang Diturunkan Kepada Sayyiduna Wahhabibuna Muhammad Kalamullah Kitamullah Sebagai Mujizat Kok Dinamakan Al-Qur Ini Dari Mana Al-Quran Itu Nama Label Al-Quran Wahyu Dikumpulin Wahyu Yang Turun Kepada Nabi Muhammad Dikumpulin Dibukukan Ditulis Kok Dinamakan Al-Qur Al-Quran Dari Mana Memang Ada Sebagian Ulama Yang Mengatakan Bahwa Dia Diambil Daripada Masdar Kiro'atan Wa Kur'anan Kiro'aya Kiro'u Kur'atan Kur'anan Kiro'atan Itu Masdar Ada yang Begitu Ada yang Mengatakan Gak apa-apa Semua Punya Ijitihan Tapi Saya Pegang Imam Syafi'i Dan Saya Pegang Oleh Imam Yang Lain Saya Berpegangan Bahwa Al-Quran Itu Isim Al-Quran Nama Kalimat Kata Al-Quran Tidak Tidak Diambil Dari Kata-kata Yang Lain Tapi Dia Nama Science Nama Isim Alam Ini Kalau Bahasa Kerennya Ustaz Pak Rudin Nama Science Yang Yang Sayanya Tidak Berasal Dari Akar Linguistik Tidak Diambil Dari Kalimat Korah Jadi Masdar Tidak Tidak Tapi Al-Quran Juga Tidak Ternobsesi Dengan Hanya Sekedar Bacaan Dari Kalimat Korah Kur'an Bacaan Dibaca Atau Sifat Bacaan Yang Sempurna Tidak Seperti Itu Tapi Al-Quran Adalah Sebuah Nama Yang Allah Berikan Untuk Wahyu Yang Diturunkan Kepada Sayyiduna Wahhabibuna Muhammad Tidak Bisa Diotak Atik Tidak Bisa Lagi Dimaknai Dengan Korah Yaqra'u Tetapi Dia Menjadi Isim Alam Tersendiri Tidak Bergantung Dengan Obsesi Obsesi Yang Lain Tidak Bergantung Dengan Bahasa Bahasa Diambil Dari Kalimat ABCD Lalu Dimaknai Kur'an Kalau Memang Secara Bahasa Ya Kur'an Itu Bacaan Tapi Bacaannya Kan Beda Ada Mengandung Ibadah Betul Ada Mengandung Mujizat Betul Ada Mengandung Musabjiqah Betul Apa Pengukuan Legalitas Maka Jelas Al-Quran Itu Tersendiri Allah Yang Kasih Nama Bukan Karang-karangan Nabi Ini Gua kasih Namanya Yang Dari Allah Nih Kur'an Naja Enggak Maktinya Di dalam Yasin Allah Sudah Bersumpah Qobla Mi'atai Alfa A'im Itu Semua 2000 2000 2000 Semua Allah Sudah Bersumpah Dengan Nama Al-Quran Al-Quran Berarti Al-Quran Adalah Isim Alam Nama Sebuah Sayan Yang Tidak Bergantung Dengan Akar Linguistik Dan Tidak Bergantung Dengan Apa Obsesi-obsesi Yang Lain Ini Kalau Bahasa Anak Anak Sekolahan Gue Lagi Gaya Yang Paham Kur'an Sudah Pokoknya Kur'an Itu Nama Tersendiri Yang Ngasih Allah Yang Ngasih Allah Buat Wahyu Yang Diturunkan Untuk Nabi Mohan Seperti Kitab Torot Nah Itu Isi Malam Kitab Injil Enggak Diambil Dari Kata Najala Tidak Diambil Torot Jadi Tarot Itu Malah Emi Tarot Jadi Kita Harus Tahu Jadi Al-Quran Itu Jelas Al-Quran Adalah Nama Sayen Kalau Bahasa Pesantren Yang Isim Alam Yang Tidak Diambil Dari Mustah Tidak Diambil Dari Dari Mahmuz Koroa Juga Dikad Wah Ini Panjang Lebar Kalau Duk Jabarin Lunya Juga Ribet Kenapa Gue Nyampe Ini Bingung Juga Kalau Aku Si Mahmuz Tidak Udah Begitu Aja Cepetin Quran Adalah Nama Wahyu Yang Diturunkan Untuk Sayyiduna Wahabibuna Muhammad Dan Bukan Pinter 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 Sahabat Sahabat Yang Lain Tapi Allah Subhanahu Wata Allah Ini Kalau Begini Mantep Juga Kopi Susunya Tidak Ada Susu Mengajak Tidur Susu Mengajak Tidur Jadi Jadi Sudah Jelas Ya Sekarang Quran Secara Umum Itu Maknanya Seperti Itu Artinya Seperti Itu Sekarang Bagaimana Menurut Akidah Kita Al-Sunnah Wal-Jamaah En-Nahdiyah Quran Itu Apa Quran Menurut Istilah Al-Nahdiyah 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 Al-Nahdiyah